Pemirsa kita awali dengan informasi pertama pemirsa PT.MNC Asia Holding TBK mencatatkan laba bersih sebesar 15,66 triliun rupiah sepanjang tahun 2023. Sektor media menjadi kontributor utama penyumbang pendapatan perusahaan berkode emiten BHIT ini. PT.MNC Asia Holding TBK melaksanakan rapat umum pemegang saham tahunan di gedung I-New Stower Jakarta Pusat. Dalam laporan tahunan ini, perseroan mencatatkan pendapatan bersih sebesar 15,66 triliun sepanjang tahun 2023. Perusahaan akan mendapatkan seluruh laba sebagai laba ditahan untuk memperkuat permodalan perseroan. Secara kesimpulan, saya disampaikan bahwa 2024 ini perseroan seharusnya bisa meningkat karena banyak terobosan-terobosan yang dilakukan di bidang media, di bidang jasa keuangan juga, termasuk antara lain sekarang untuk motion bank itu kita tingkatkan kinerjanya, termasuk motion pay juga kita tingkatkan kinerjanya. PT.MNC Asia Holding TBK juga berkomitmen menghadirkan inovasi terbaik untuk memberikan keuntungan kepada semua pihak yang terlibat. Ada satu situasi di bawah pasar iklan nasional, belanja iklan nasional itu mengalami penurunan dan itu juga berdampak misalnya sebagai contoh kepada kita. Tetapi secara korporasi kita menunjukkan bahwa dalam kondisi yang seperti ini sekalipun kita tetap survive dan kita akan tetap menunjukkan kinerja yang terbaik. Ya, kalau di kinerja beberapa bulan ini sangat bagus, jadi mudah-mudahan ke depan media kita akan lebih bagus lagi di keuangan, di hospitality, dan di tambang juga. Rapat Umum Pepegang Saham Tahunan juga menderima pengunduran diri Jiohan Sebastian dari jabatannya selaku direktur. Sementara itu dalam RUPSLB, para pemegang saham resmi menyepakati rencana penambahan modal dengan skema private placement. Aksi korporasi yang disebut penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu ini, akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan keuangan perusahaan. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Pakis Satrio, Damar Wiceksono, IDX Channel.